Terima kasih. 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 dan penghargaan yaitu yang pertama Ibu Mei Kristina ya tadi perwakilan kemudian Dribda Muharam perwakilan Polri kemudian Gok Mas di ujung ya kemudian tim vaksinator lainnya yang pertama pengatur Remis Tambarita penata Neneng Gus Nyarti Britu Raffles sebagai driver Sitarra Sibuya sebagai driver Sugianto Siboro sebagai driver Lamtyu Sinaga Meci Nebaho Dodi Kurniadi sebagai pikir Reza Airul Dali Munte kemudian dari PHL Noratamba Johana Malau Cahaya Nenggolan Meidi Simalango Siska Simarmata Romauli Sihotang Fernando Silalahi Fani Tamba Nelis Nebaho Irwan Sinaga Sondang Sitorus Elis Nenggolan Endang Sikiro Roberto Naibaho Endra Siringo-Ringo Deborah Simbolut Nah ini semuanya PHL dari Polresa Mosir ya terima kasih kemudian dari Bayangkari ada Ibu Yosi Silitonga Istri dari Bapak Ibtu Marlan Silalahi Ibu Basanti Ambarita Istri dari Aibtu Deni Boy Kesiregar Kasihwas Ibu Romanti Harahap Istri dari Aibda Fredy Manurung Kanit Intel Kemudian Ibu Hariati Karmila Sebayang Istri dari Britu Pengecapen Beliau berlima ini merupakan Bayangkari dari Pores Samosir ya saya ucapkan terima kasih Ibu dan Bapaknya juga yang mendukung Kemudian ada Dr. Novventi Marcelina Ya sebagai relawan Kemudian Evilina Syanturi Evida Sagala Aditya Simbolon Sion Lumban Raja Ferawati Silalahi Rohana Simbolon Romarta Gurning Maya Francisca Simbolon Nova Limbong Lamganda Malau Jessica Nebaho Fitri Siboro Veronica Siringo-Ringo Suranto Halawa Marlon Lumban Raja Ini sebagai tim relawan Atas nama Bapak Kapolda Kapolres Samosir Seluruh jajaran Kami mengucapkan terima kasih kepada tim vaksinator Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan Beliau-beliau ini merupakan pahlawan ya Bagi bangsa dan negara secara khusus untuk Kabupaten Samosir Kemarin pada saat upacara Hari Pahlawan 10 November saya sampaikan kepada Pak Bupati Bahwa pahlawan sebenarnya adalah tim nakes dan tim vaksinator Kenapa? Karena Mereka-mereka inilah Ya yang berjuang Memberikan suntikan Kemudian Merekat Dari pagi bangun jam 7 Kemudian berangkat jam 8 Kadang-kadang tidak sarapan Kemudian ke lokasi yang jauh Dan kemudian juga sampai siang sore Ya meninggalkan anak Kadang meninggalkan tugas dan lain-lain berjuang Untuk bisa Memberikan Vaksinasi kepada masyarakat Kita ketahui bersama bahwa Percepatan vaksinasi ini adalah Instruksi dari Presiden Tolak ukur keberhasilan Sesuatu pemerintahan Institusi adalah Vaksinasi Kemarin pada saat Apel Kasat Wil Bapak Presiden menyampaikan Ucapan apresiasi terima kasih kepada Teni Pori Untuk capaian vaksinasi Secara keseluruhan secara nasional Ya kita sudah 70% Jadi target herd immunity Komunal itu adalah 70% Indonesia telah mencapainya Dan Salah satu Institusi Ya yang paling banyak Melaksanakan vaksinasi ini adalah Pori Nah secara khusus Sumatera Utara Sumatera Utara pada saat ini masih 68,7% Kita sedang mengejar Untuk target 70% Dan seluruh kabupaten kota ini Setiap hari Dilakukan Pendataan Kabupaten yang diatas 60% Diberi peringatan oleh Bapak Kapolda Dikasih target sampai tanggal 20 Desember Bahwa 20 Desember ini akan kita mulai operasi Lilin Toba Kemudian juga yang sudah diatas 70% Ya ada lima kabupaten Peringkat pertama Samosir Kedua Sibolga Yang ketiga Pak Pak Barat yang keempat membahas Kita kemarin mendapat apresiasi Ya dari Bapak Kapolri Kapolda Namun kita tidak boleh cepat puas Bahwa khusus di Kabupaten Samosir ini Masih ada Masyarakat yang belum divaksin dosis 1 Kemarin pada saat saya mengikuti Rapat koordinasi Bersama Forkopimda Dan para camat jajaran Bahwa data dari Satintal Kampores Masih ada pelajar-pelajar yang berusia 12 tahun ke atas Ya yang mungkin umurnya baru bulan kemarin 12 tahun ke atas Yang belum divaksin dosis 1 Nah ini merupakan tugas kita Target kita Untuk itu saya perintahkan para Kapolsek Rekan-rekan Bapak Bintang Tipas Kita seluruhnya disini Mari Dengan waktu yang 2 minggu ini Ya pelajar-pelajar yang merupakan anak kita ini Kita vaksin Sehingga capaian kita Minimal yang 92% Bisa meningkat Jadi 95% ataupun 100% Nah untuk itu Tim Pak Cenator juga Saya minta tolong Tetap ya semangat Membantu ya kebersamaan Tanpa kebersamaan Mustahil Makanya moto kita adalah Bersama kita bisa Kita sampingkan perbedaan kita Kita tidak usah melihat-lihat kekurangan kita Dengan kebersamaan Ini sudah kita tunjukkan bukti Ya Dari perbedaan tersebut Ya kita bisa mencapai Hasil yang maksimal Terima kasih Dan di akhir bulan 12 ini Akhir tahun Kita masih ada Tugas yang menanti Yaitu Menjelang Persiapan Natal dan Tahun Baru Bahwa Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Kedepan Kita nanti akan membuat Post Checkpoint Jadi Sudah Berubah di Post Checkpoint Selain Post Pengamanan Post Pelayanan Ada Post Checkpoint Post Pengamanan Tujuan adalah Untuk Melakukan Pengaturan lalu lintas Pemeriksaan Ya Kelengkapan Kemudian juga Menjaga Arkam Tipmas Post Pelayanan Juga demikian Nanti Post Pengamanan Ini mungkin akan di Perbatasan Kita buat di Perbatasan Tele Untuk Post Pelayanan Ini nanti Sedangkan untuk Post Checkpoint Ini khusus nanti Di dalamnya terdiri dari Tim Terpadu Yaitu Tenaga Kesehatan Polri TNI Satpol PP Kemudian ada Dari Disub Tugasnya adalah Melakukan pemeriksaan Terhadap Masyarakat Di luar Dari Kabupan Dengan melakukan pemeriksaan Yang pertama Surat Vaksin Yang kedua Kartu Tanda Pengenal Ini kita sendiri Dan dalam waktu dekat Di Post Checkpoint ini Kita nanti akan membuat Barcode Scan QR Atau aplikasi penelindungi Kemarin pada saat rapat koordinasi Saya sudah menyampaikan Kepada Pihak Dienkes Agar segera Merealisasikan Karena ini Instruksi dari Bapak Presiden Yang harus dilaksanakan Di seluruh jajaran Kabupaten Maupun pimpinan daerah Itu saja rekan-rekan Sekali lagi Mari kita berdoa Sebagai umat beragama Kita percaya Ketika kita punya niat yang baik Ketika kita bekerja sama Jadi yang mustahil Pasti semuanya bisa Dan mari kita tunjukkan Kepada pimpinan kita Kepada masyarakat Bahwa Kabupaten Samosir ini Ya Dapat Mencapai Arahan-arahan pimpinan Dengan maksimal Dan kita percaya ini Tidak ada lagi yang susah Tidak ada lagi hal-hal yang kita takutkan Namun kita tidak bisa Underestimate Ataupun anggap penting Kemarin Saya sudah sampaikan juga Agar dibuat Himbawan Berupa spanduk Stiker Ya Kemudian di medsos Ya teman-teman media Saya minta tolong juga Membantu Kumas Kores Polsek Jajaran Untuk Mempublikasikan Terkait regulasi Aturan-aturan Contohnya Instruksi Bupati yang baru keluar Inmen Dagri Ataupun Aturan PPKM level 3 Yang nanti akan diberlakukan Mulai tanggal 20 Desember Sampai tanggal 2 Januari Tentunya Ini harus Kita Sosialisasikan Kita berikan edukasi kepada masyarakat Karena masyarakat mungkin belum tahu Bagaimana PPKM level 3 Mulai tanggal 20 Nah ini tugas kita Kita harus memberikan himbawan kepada masyarakat Supaya Pada saat hari nanti Ya Semuanya sudah bisa Mengetahui Kemudian pada hari ini juga Saya mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada Personil Ya Yang kemarin bulan November Dan bulan Desember ini Yang sudah Berulang tahun Atau yang belum Seperti biasa Setiap bulan Ya Kita memberikan ucapan syukur Pada kita Semuanya yang ada di sini Bahwa Umur yang panjang Kesehatan Itu datang dari Tuhan Untuk itu Selamat ulang tahun Kepada Rekan-rekan yang Berulang tahun di bulan November Bribtu Mandu Sinaga Bribka Roy Rumah Peah Sondang Sitorus PHL Umas Brib Pol Doni Purba Bribtu Sugianto Erik Siboro Bribda Bonatua Lumban Tungkup Ini Bribda Bonatua Lumban Tungkup Baru Berhasil Meraih Kemenangan Ya Juara 1 Medali Emas Biala MMA Di Jakarta kemarin Ya Kita bersyukur Bahwa kita mempunyai satu atlet yang berprestasi Kemarin juga saya sudah melaporkan kepada Pak Karasden dan Bapak Kapolda Ini aset kita Ya Mari kita berprestasi Untuk saat ini rekan-rekan Kita hanya diminta bekerja dengan baik dan berprestasi Tidak ada yang lain-lain Jadi mari rekan-rekan kita bekerja sama Ya dan kita mengejar target tersebut Kemudian Bribtu Argyo Simbolun Bribda Ronald Harahap Brik Pol Reno Manik Brik Pol Herman Syahan Ini yang berulang tahun di bulan 11 Mohon maaf kemarin belum sempat kita rayakan Ya kita buat acara karena mungkin kesibukan-kesibukan Kemudian untuk yang berulang tahun di bulan Desember Aibtu Dini Boy ke Siregar Tanggal 2 ya kemarin ya Kemudian Bribtu Ibrahim Tarikan Tanggal 3 Ada orangnya Dijawab ya kalau ada ya Bribka Dodi Kornadi Bribka Romel Sian Bribka Swadhyanto Tanggal 6 hari ini Swadhyanto ya Ya temu tangan lu buat yang hari ini Harusnya disiram nih ya Tanggal 6 hari ini kan Sudianto Kau bersyukur lah nggak ada kolam disini Kalau ada kolam tadi Kita buat tradisi ya Ha? Danau Ada apa? Danau Danau Ada istrinya nggak? Nggak ada ya Oh ya udah nanti ya Bersiapan lah Kemudian Bribda Triubo Tanggal 9 Yo Tamat ya Oh ya Ini Propos-Propos 9 tahun nih kayaknya Akhir tahun ini Kemudian Bribka Asa Milki Utabarat Polsek 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 nggak ikut ya Covidcon Aibtu Guntar Tambunan Oh ya Bribtu Sakutra Bribtu Adrianto Sinaga AKP Lengkap Sirega Wah ini Pak Kabup Tepuk tangan buat Pak Kabup Tanggal 17 ya Jadi nanti kalian ingat tanggal 17 Desember ya Pak Kabup masuk kan Jadi beliau ini nanti Naik pangkat kompol kemudian ulang tahun lagi ya Banyak berkat lah ya Ruangan baru lagi ya Kemudian Bribtu Surya Arapenta Bribka Rijalul Fikri Sinaga Mana Hilang Brikpol Buyung Yo Buyung tanggal 24 ya Oke Nanti adanya Satu perangkat Fitkon Buat di kamar ya Jum Aibda Horas Larius Itumwarang Duk 5 Desember Mana Konya Kairul Anwar Dali Munte Duk 5 Desember Wah kamu pas Natal ya AKBP Joshua Tambubolon Yang mana Yang mana Yang mana Pas saya ya Ini istri gak ngingatkan ya Iya Pulang tahun saya tuh 25 Desember Ya Sama dengan ini Ya Kok setiap kapus kumung cair gitu loh Sekali-sekali tuh Apa gitu ya Teman-teman media udah ketawa-ketawa ya Jangan lupa ya 25 Desember Maksudnya Kita Natal Masing-masing Di gereja Di gereja masing-masing Kan dirayakan Fernando Silalahi Ya 26 Desember ya Brikpol Andre Andri 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 Marbun Wih Manta Tepuk Tuhan lu Andri Ini Paling rajin ya Kadang-kadang udah lewat piket pun masih duduk disitu Lupa kalau udah lewat piket Andri ya Makasih Andri waktu pulang walong Dari Monte Jadi Sekali-lagi KELAMA bersamaan kekompakan kiranya Tuhan memberkati kita sehat selalu ya bersama keluarga menghadapi kegiatan-kegiatan kedepan Mari kita berikan waktu kita perhatian kita dan selama seminggu kebelakang saya ucapkan terima kasih pengamanan gereja kegiatan vaksinasi dan semuanya luar biasa para PJU juga terima kasih buat bantuannya yang sudah monitor di lapangan ya itu saja rekan-rekan sekali lagi terima kasih kiranya Tuhan memberkati kita dan kita sehat selalu Amin